Intro Pelagian, 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 Pelagian Pasukan Rakyat Merdeka Senjata kemasyarakat bekerja Di tengah kebangkitan Kami siap melawan Merah-merah telah diibarkan Banda mulainya pembalasan Dengan diskusi dan aisi masalah Kami siap melawan Sampai kami yang menang Jangan kembali pulang Sebelum kita yang menang Walau harus mati di medan Tuang demi rakyat Kurelah berkorban Jangan kembali pulang Sebelum kita menang Jangan kembali pulang Sebelum kita yang menang Jangan kembali pulang Yang baik-baik. Jadi kalau hakimnya jujur, hakimnya hati, kasus ini akan kita menolak. Jangan kembali pulang, sebelum kita menang. Walau harus mati di medan, tuan demi rakyat, ku rela berkorban. Ini saya menyatakan, membacakan nota keberatan atau resepsi atas nama Matasemir Syahara yang saya beri judul Demokrasi Ditian Gantungan Buruh Berjuang di Medan Ujukan. Melalui urean ini saya mengajak majelis hakim yang performa dan jaksa penuntut umum bisa melihat permasalahan secara menyeluruh. Dan tidak terburu-buru serta bijak. Saya juga memohon kepada matrih sakit yang terhormat agar memandang perkara ini sebagai upaya kriminalisasi terhadap buruh yang sedang berjual. Kriminalisasi merupakan tindakan secara paksa untuk mempenjarakan orang-orang yang tidak bersalah. Kriminalisasi ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang cenderung memudahkan keterlibatan investasi dalam pembangun ekonomi nasional. Peminimum seharusnya juga berdasarkan kebutuhan hidup real kaum guru yang setiap saat mengalami perubahan. Upah berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 tidak ada peningkatan secara kualitas. Artinya pemerintah telah memposisikan diri sebagai rejim upah murah yang memiskinkan rakyat. Sehingga tindakan saya yang turut serta dalam unjuk rasa damai tersebut adalah wujud untuk menegakkan keadilan bagi kaum buruh dan bukan tindakan kriminal. Merah-merah telah dikibarkan pada mulanya pembalasan. Dengan diskusi dan isi masalah kami siap melawan sampai kami yang menang. Pencana undang-undang pas apresi. Yang mana perusahaan yang dia menanggung pajak akan dihapuskan oleh pemerintah. Sementara apa yang berjadi kepada anaknya kecil? burung hari ini dibempandai dengan pajak penghasilan pajak pengendalangan dan lain-lain gagal tapi dengan persatuan gerakan rakyat hari ini saya dari Serikat Kuasa Indonesia dan juga kawan-kawan lain yang mendukung penuh perjuangan pembebasan makulah aktivis di dalam eksepsi Hati Beswato bin Sulimah satu romami pendahuluan guru upah dan kebutuhan hidup layak atau kesejahteraan bagian dari cita-cita proklamasi peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2019 tentang pengumpahan pengajukan eksepsi saya sendiri dan kuasa hukum saya karena tentutan jaksa itu banyak yang kabur dan banyak yang mengadang-adang ditangkapnya kami sekitar jam 7 tapi di dakwaan itu kita jam 21.30 jadi jauh jadi tidak saya anggap ini jaksa adalah mengadang-adang dan posisi saya sudah di jalan Merdeka Barat Medan Merdeka Barat menuju ke arah Katol Buda nah disitu kita sudah bubar kenapa kita sudah bubar tapi kondisi macet dan lalu-lalang orang yang dari kiri ke kanan yang dari kanan ke kiri kemudian motor banyak kemudian kita macet kemudian ditembakkan gas air mata jadi hal yang sangat berbeda dengan ceritanya jaksa penuntut umum untuk itu kami sepakat seyakin-yakinnya kami tidak bersalah karena kami sudah bubar karena kami sudah dibubarkan dengan water cannon dan kami sudah mundur dan sudah bubar tapi kami ditangkap ada apa kan kita ada apa dan itu dengan itu kami seyakin-yakinnya bahwa ini ada ada paketan ada paketan diantaranya dari bisa dari pengusaha bisa dari penguasa saat ini dan itu saja keberatan saya tidak sesuai lah dengan tuntutan jasa penuntut umum apa yang ada di dalam kenyataan yang ada di dalam lapangan saya diperiksa sebagai saksi pada tanggal 30 Oktober 2015 dan tidak ada pemeriksaan ulang namun setelah selang 3 bulan tiba-tiba pihak dari kepolisian Polda Metro Jaya datang ke rumah menghantarkan surat surat panggilan yang di dalamnya ditulis saya sebagai tersangka orang-orang yang menggunakan kaos polo berwarna biru tua bertuliskan turn by crime di bagian dada sebelah kanan dan bertuliskan polisi di bagian bungkus datang menyerang memukul dan menangkap kami bahkan beberapa orang polisi tersebut memukul tangan saya di bagian pergelangan tangan kiri saya dengan menggunakan bapu rotan sehingga tangan saya bejau dan diru-diru lalu mereka menjambak dan melengkap saya sehingga saya jatuh ke bawah atau asmen dalam posisi terangkan lalu saya dijambak lagi dan ditarik sehingga menyebabkan baju saya sobek di bagian samping kanan bawah dan kancing baju bagian atas saya terlepas atau produs seharusnya Pak Hakim Pak Jaksa yang kalian adilin bukan aktivis buruk melainkan yang berbuat anarkis kalau buruk yang menyampaikan aspirasinya ditangkap dikepukil bagaimana kematuan negara Indonesia ini bahwa rasanya neremo yang kita sudah berdusat payah merebut kemerdekaan kita dari tangan penjajah tapi mana mana hati nurani kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya terdakwa 10 Yana Nuriana bin Aibahundi terdakwa dalam berbarat tindak pidana pasal 216 ayat 1 KWAP saya Yana Nuriana tersangka 10 menolak terhadap dakwaan jaksa karena kami tidak melawan kami tidak anarkis eksepsi yang saya buat berdasarkan konologis di atas saya tidak melakukan perbuatan melawan hukum hingga saya tidak paham atas dakwaan jaksa penuntut hukum saya mohon dakwaan jaksa penuntut hukum akan dikesampingkan sama majelis sakit eksepsi saya adalah penyanggah atau menolak tuduhan-tuduhan yang tuduhannya itu tidak sesuai karena dakwaan-dakwaan itu sangat berbeda jauh kedakwaan dari jaksa penuntut hukum misalkan kita tiba di istana negara jam 11.30 padahal kita tibanya di kata muda tiba-tiba ditembak dengan gas air mata setelah ditembak gas air mata saya terasa perih dan susah bernafas lalu saya mendekati mobil komando dan masuk untuk mengambil air untuk cuci muka ketika sedang cuci muka di dalam mobil saya ditarik oleh orang berkaus biru berkelana krem lalu saya dikroyok dibanting dipukul dipiting leher saya saya sampai susah bernafas lalu dibawa melewati barisan polisi dan polisi berganti-ganti ikut memukuni saya dan saya tidak melawan kamu jagoan ya mau melawan polisi sebelum dimasukkan ke dalam mobil polisi saya diperiksa oleh polisi dan polisi mengambil rokok dan uang saya sebesar satu yang rencananya uang tersebut mau dipirin buat berobat orang tua di kampung rokok dari uang saya disatukan di dalam plastik saya langsung dimasukkan ke dalam pintu mobil saya buka dan sebelum kaki saya menjejak asfal tangan saya langsung diseret dan dipiting ke belakang oleh seseorang yang tidak bisa kelihatan wajahnya saya hanya tahu bahwa orang tersebut adalah laki-laki karena saat saya meminta agar pitingannya dilonggarkan orang yang memiting saya malam hati saya dengan kata-kata diam kau jangan sampai dihabisi juga kamu sama yang lainnya pada saat saya diperintahkan masuk ke belakang mobil darmas tersebut salah satu dari polisi yang berdiri menunggui mobil menggantik saya hei kau perempuan apa untungnya ikut demo seperti ini tugasmu sebagai perempuan itu hanya memasak dan ngurus anak saja jangan sok jago dan beraksi kurang dari satu menit kemudian saya mendengar suara terlihat kesakitan dari arah luar mobil darmas dan ternyata beberapa rekan saya yang sudah saya kenal juga itu tertangkap dan dipukuli di luar mobil tersebut rekan saya sutar terdakwa ke 16 tiba-tiba hidup masuk ke dalam mobil darmas itu dalam keadaan terluka bagian atas kelapa tangannya tidak lama berselah orang yang saya kenal dengan keadaan sudah tidak menggunakan kaosnya dilempar ke dalam mobil darmas dan saat itu orang tersebut langsung terbari lemas tidak sanggup lagi bangun untuk duduk dan melihat itu sekali lagi saya tanpa pikir panjang langsung bergerak ke arah orang tersebut yang belakangan baru saya kenal ternyata adalah seorang mahasiswa bernama Hashim sementara itu tepat di depan mata kami beberapa petugas polisi sedang memukuli seseorang yang belakangan baru saya ketahui ternyata adalah seorang pemberi bantuan hukum dari kantor lembaga bantuan hukum Jakarta yang juga dijadikan saksi oleh pihak polisi dalam perkara ini saya melihat handphone dari PBH tersebut dirampas dan diperiksa oleh seorang petugas polisi sambil menghardik PBH tersebut kamu merekam kejadian sekalanya ayo cepat dihapus semua foto yang kau ambil tadi pengacara apaan lu salah satu dari petugas polisi tersebut membentak saya diam kamu yang sudah pingsan buang aja ke asfalt yang mampus sekalian majelis hakim yang mulia mohon ini dijadikan pertimbangan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berperat di Indonesia tentang eksepsi pemberatan atas tuntutan jaksa kepada saya yang dibilang saya melakukan orasi di atas masyarakat komando yang dibilang saya sholat jumat di istana negara semua itu bohong yang benar saya sendiri juga tidak tahu karena semuanya itu tanpa sepengetahuan saya saya di BAP sebagai saksi kenapa kalau di dikasih surat untuk sidang sebagai tersangka eksepsinya tersangkahan yang tidak sesuai dengan dakwaan saya sholat jumat katanya menurut dakwaan itu kan di depan istana padahal kan saya sholat jumatnya di Bukatung Kuda seperti itu kita sudah berlangsung mundur cuma karena masanya itu juga terlalu banyak kan tidak bisa langsung sekaligus mundur juga bertahap pelan-pelan mundur tapi dalam posisi kita mundur ini mungkin karena dianggap terlalu lama atau bagaimana harus tadi di depresi masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! HP-nya dirampas oleh anak-anak muda berseragam polisi, dihapusnya beberapa foto penyiksaan terhadap para demonstran. Setelah itu, gerombolan polisi berseragam polisi, bercanda-canda. Salah seorang di antara mereka menyanyikan lagu dan rejuang sampai tuntas. Sambil tertawa-tawa, polisi yang usai bernyanyi itu berucap, pada penikut Marsinah ini semua, itu lho Marsinah, hahaha. Mereka menertawakan Marsinah, buru perempuan Sidoarjo, yang dibunuh karena penuntut upah, dan hingga sekarang setelah lebih dari 22 tahun, kasusnya tak pernah diungkap. Jaksa penuntut umum gagal memberikan penjelasan di mana dan apa peran setiap orang dari kami, termasuk 23 buruh dari 26 orang, dalam penyampaian pendapat di muka umum pada 30 Oktober 2015 itu. Dakwaan ini terkesan dipaksakan kepada 26 aktivis buruh, pembelahan, dan mahasiswa. Upaya ini kami menyebutnya sebagai kriminalisasi, sebuah teror menegar rasa takut pada buruh agar diam ketika diperlakukan tidak adil. Bila rakyat bisa dipungkam, maka kebijakan ekonomi politik pemerintah yang melapangkan investasi atas nama pembangunan bisa lancar berjalan. Maka dengan ini saya, Dian Seti Trisnanti, menyatakan keberatan atas jangkaan jaksa penuntut umum dan harus dibatalkan. Akhir kata, meminjam kalimat dari novel Bumi Manusia, Kaliha Pramudia Anang Ratu. Dalam hidup kita, cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau tidak punya itu, mantas apa harga hidup kita ini? Kawan-kawan yang saya sayangi, kita punya harga diri kawan, karena kita punya kebunyiannya. Jangan ketahui kebanggaan, semuanya ketahui keberanian. Walau harus mati di medan, tuang demi rakyat, kurelah bergorban. Demi rakyat, kurelah bergorban. Demi rakyat, kurelah bergorban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!